Riko Geger, mahasiswa salah satu universitas negeri di kota Semarang harus mendekam di balik sel karena kesalahan yang dilakukannya. Mahasiswa Fisif Universitas Diponegoro ini ditangkap bersama Muhammad Dimas karena berjualan narkoba jenis sabu. Riko yang masih berusia 23 tahun ini bertugas sebagai kurir, sementara Dimas bertugas mengemas sabu menjadi paket kecil. Keduanya diperintah seorang bernama Anton yang diduga otak dari peredaran narkoba yang dijalankan Riko dan Dimas. Dalam aksinya, Riko menaruh paket sabu di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 3 paket sabu seberat 2 gram. Tak hanya menjual, kedua pelaku juga mengkonsumsi sisa sabu selama 6 bulan terakhir. Berstatus sebagai pengedar dan merupakan juga TO dari yang sudah dilakukan sebelumnya oleh sat narkoba. Jadi kami dalam hal ini dari sat narkoba ini berusaha untuk peredaran narkoba yang ada di kota Semarang ini berusaha untuk mengungkap. Apalagi sekarang ini bukan hanya sebagai yang berstatus mungkin yang tidak mahasiswa, tetapi sekarang sudah masuk ke dalam mahasiswa. Sebelum ditangkap, Riko pernah diciduk gara-gara mengkonsumsi narkoba dan dihukum 2 bulan penjara. Mereka akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan Obat Terlarang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!